Direkturat Jenderal Informatika Kemenkominfo menggandeng Badan Pengawas Pemilu RI dan Kepolisian RI meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu sebagai bentuk memperkuat sinergitas dalam menjaga kampanye di dunia digital. Bentuk kerjasama yang disepakati oleh tiga lembaga negara ini meliputi empat hal. Di antaranya pengawasan bersama konten internet dalam tahapan pemilu 2024, peningkatan SDM untuk pengawasan dan penanganan konten internet dalam pemilu 2024, pembentukan Satgas Bersama dalam mencegah, mengawasi, dan menindak konten internet yang bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu, dan terakhir penyusunan buku saku pengawasan dan penanganan konten pemilih. Menkominfo Budi Ari Setiadi mengapresiasi komitmen Bawaslu dan Polri dalam menjalin kerjasama pengawasan penyelenggaraan pemilu di ruang digital. Sementara anggota Bawaslu RI, Loli Suhenti, menegaskan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci menciptakan pemilu damai 2024. Kita cuma tiga nih, hoax, kabar bohong, ujaran kebencian, dan ketiga yang merendahkan orang lain. Merendahkan dalam artian kata-kata kebun binatang dan sebagainya dikeluarkan di ruang digital. Sebagai langkah antisipasi diperlukan upaya yang masif dalam mengaplikasi pemilu damai 2024. Sebagai upaya memastikan ramainya gegap gempitannya edukasi masyarakat dalam kontek pemilu 2024 yang dapat lahir dari informasi-informasi yang benar, bisa dipertanggungjawabkan. Ketika ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah persatuan negara-kesatuan Republik Indonesia, maka tiga kelembagaan ini punya komitmen yang sama untuk dapat mengatasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.